Halo semuanya, selamat pagi. Pada video kali ini, kita akan berlatih untuk membuat satu buah aplikasi yang meminta total seconds atau jumlah detik ya. Lalu kita menampilkan detik tersebut dalam jam, menit, dan detik. Jadi maksudnya, kalau sekian detik itu, itu tuh berapa jam, berapa menit, berapa detik. Kita langsung pakai contoh aja ya, biar lebih jelas. Misalnya saya masukkan 5 gitu ya. Kalau 5 itu adalah 0 jam, 0 menit, 5 detik. Kalau misalnya saya masukkan 62, itu berarti 0 jam, 1 menit, 2 detik ya. Kan 62, 1 menit, kan 60 detik ya. Jadinya ini tuh 1 menit, 2 detik. Kalau misalnya saya masukkannya 3.601, berarti 1 jam, 0 menit, lebih 1 detik. Kalau saya masukkannya 3.723, itu berarti 1 jam, lebih 2 menit, lebih 3 detik. Jadi kita buat aplikasi seperti ini. Silahkan dikerjakan, kalau sudah dapat jawabannya atau sudah menyerah, silahkan lihat pembahasannya. Selamat mengerjakan. Oke, saya bahas ya. Jadi jawabannya seperti ini. Pertama-tama kita minta total seconds-nya. Lalu untuk jamnya, kita hitungnya seperti ini. Total seconds, kita bagi, tapi ini pembagiannya pembagian integer ya. Pakainya seperti ini. Tilde atau cacing ini ya, lambang cacing ini. Garis miring, 3600. Jadi total seconds kita bagi 3600, tapi nanti hasilnya ini adalah integer nih, karena kita pakainya pembagian integer. Operator ini sudah saya bahas di video basic programming yang nomor 4 ya. Jadi kalau ada yang bingung, silahkan kalian pelajari dulu di sana. Ini hasilnya ya berapa ya dibagi 3.600. Kalau misalnya 3.723 dibagi 3.600, ya 1 ya hasilnya. Makanya ini 1 jam. Setelah itu, kita hitung menitnya. Untuk menghitung menitnya, berarti kita cari dulu sisa baginya ya. Setelah dibagi 3.600 ini, sisanya itu berapa? Ya, itu yang akan kita hitung menitnya. Dari sisa bagi tersebut, berarti kalau di sini tuh sisanya 123 ya. Kalau dibagi 3.600 ya. 123 itu dibagi dengan 60, tapi kita pakai pembagian integer. Ya, 123 dibagi 60, ya hasilnya 2. Ya, jadinya di sini 2 menit. Nah, untuk sisanya, secondnya ini gampang ya. Tinggal total second, kita bagi 60 aja ya. Nanti sisanya itu ya detik ya. Yang tidak habis dibagi 60. Itu jadi detiknya. Lalu kita tampilkan jamnya, menitnya, detiknya. Seperti ini. Udah ya. Sekian latihan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton.